Intro Halo halo teman teman semua jumpa lagi di channelnya saya Fadhan Mubina channel seputar dunia burung kicau mudah-mudahan para kicau mania dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu kiosk yang berada di daerah Jakarta Utara nah kali ini saya mau mengupas seputar harga burung lovebird terutama khusus untuk lovebird mata merah kira-kira berapa sih pasaran terbaru untuk update harga lovebird khususnya untuk jenis mata merah di tanggal 17 Juli ya tahun 2022 nah buat kalian para pecinta burung lovebird khususnya untuk jenis mata merah ikutin terus channel ini dari awal sampai akhir biar informasinya tidak ketinggalan langsung saja nih kita akan update harga selengkapnya enjoy nah teman-teman gak kerasa sudah tanggal 17 Juli tahun 2022 menjelang akhir-akhir nih teman-teman di bulan Juli ya nah hari ini saya akan membacakan update harga lovebird khususnya untuk jenis mata merah nah memang untuk jenis mata merah trennya mulai cukup bagus ya yang lain pada turun mata merah masih cukup stabil untuk yang pertama yaitu untuk lutino mata merah untuk lutino mata merah update harga terbarunya berkisar antara 200 ribu sampai 220 ribu rupiah nah ini harga disini yang dijual di kios rata-rata biasanya masih paut nih teman-teman karena memang mata merah stoknya juga lumayan sedikit lanjut untuk selanjutnya yaitu jenis albino ya albino mata merah di bulan Juli ini harga terbarunya berkisar antara 220 ribu sampai dengan 240 ribu rupiah nah ini kalau kita amati harganya juga masih cukup stabil walaupun mutasi lama ya mutasi jadul tapi harganya tidak merosot tajam lanjut yaitu untuk jenis kremino mata merah untuk kremino mata merah harga terbarunya yaitu 230 ribu sampai dengan 240 ribu rupiah nah ini untuk jenis yang masih paut ya teman-teman untuk harga dewasanya pastinya berbeda nih teman-teman nah untuk selanjutnya yaitu untuk biola lutino mata merah untuk biola lutino mata merah harga terbarunya berkisar antara 240 ribu sampai dengan 270 ribu rupiah nah memang khusus untuk biola lutino mata merah ini stoknya memang benar-benar sedikit ya di pasaran maupun di kiosk harganya masih sangat-sangat stabil nih teman-teman karena memang di peternaknya sendiri juga lumayan susah nih untuk jenis ini nih teman-teman oke teman-teman itu dia update dan singkat tentang harga lockbird khususnya untuk jenis mata merah yang makin hargi harganya makin stabil saja buat kalian para pecinta burung lockbird yang ingin peternak burung lockbird nah ini solusi terbaik ya untuk jenis mata merah karena harganya masih sangat-sangat stabil dan juga peminatnya masih cukup banyak sementara di pasaran jumlahnya sangat sedikit sehingga harganya sangat-sangat stabil nih teman-teman oke buat kalian referensi ya yang ingin peternak burung lockbird khususnya untuk jenis mata merah terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini jumpa lagi di video saya selanjutnya sampai jumpa dan bye-bye